Oke saya sahabat dulu semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore semuanya Selamat sore pak Oke ini pertemuan kita yang ketiga ya Kedua ya sorry kedua Dan ada pun topik yang akan kita bahas pada sore hari ini Yaitu mengenal editor untuk pemrograman web Dan struktur pada html Jadi izinkan saya share screen Supaya nyaman kalau tidak berbicara Mohon micnya dimatikan ya Kelihatan gak? Kelihatan slide-nya di kalian? Oke kita masuk ke materi ya Jadi di pertemuan dua ini kita akan membahas Tentang apa-apa aja editor pada html Dan juga struktur pada html itu sendiri Nah pada mata kuliah ini Desain web ya Jadi dari judulnya aja itu Desain ya Desain web Nah jadi html ini bukanlah sebuah Bahasa pemrograman Agar tetapi hanya bahasa markah ya Markah yang untuk mendesain sebuah website Jadi pada html ini tidak ditemukan Bahasa pemrograman yang bisa mengeksekusi Metode-metode ataupun algoritma-algoritma Dan perhitungan matematika Hanya mendesain saja Nah kalau untuk membuat bahasa pemrograman Ataupun kita memberikan fungsi-fungsi Ataupun algoritma di sana itu Menggunakan php ataupun javascript Nah itu mungkin akan ada di semester tiga nanti Nah di desain web ini kita khusus membahas Tentang bahasa markah ya Yaitu html Dan css dan javascript sedikit Nah nanti ada di javascript sedikit Untuk perhitungan Nah kita akan masuk ke jenis-jenis editor pada html ya Nah yang pertama itu ada notepad Pernah tau kan notepad Notepad seperti ini Siapa yang udah pernah memungsikan notepad ini Untuk catatan ataupun apapun Ada yang udah pernah menggunakan notepad Pernah pak Nah ya jadi notepad ini walaupun cederhana Tapi dia bisa untuk menjadi editor Ataupun menuliskan skrip html di sana Jadi kalau kita pemula Sangat dianjurkan menggunakan notepad Karena notepad kan masih Masih hitam putih ya Masih belum ada bantuan di sana Belum ada autocomplete nya ya Ataupun otomatis dia Ketika kita mengetikan bahasa html ataupun php Dia masih diketikan seluruh manual Bahkan gak ada nomor disini Gak ada nomor baris ya Jadi sangat-sangat Manual Ataupun Sangat natural Jadi cocok untuk kita belajar Bahasa pemrograman web Yang paling dasar Ya nantinya Jika sudah export di html Lalu kita akan memakai editor yang lebih Yang lebih baik lagi Yang bisa membantu Membantu si programmer Untuk membuat sebuah website Nah notepad ini adalah aplikasi Bawaan windows ya Yang sebenarnya fungsinya itu Untuk mencatat suatu namanya notepad ya Tapi notepad ini juga bisa Untuk menjadi text editor pada html Ya tentunya kalau notepad kan Extensinya text ya Karena dia basisnya text Nah kalau kita mau membuatnya menjadi sebuah File html Di belakang itu kita harus kasih extensi html Ya Jadi tipe 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 filenya itu diganti dari text menjadi All files Nah all files ini nantinya Di belakangnya itu misalnya Nama file kita Design web Jadi Kita buat Nama filenya itu menjadi Design web Titik html Nah notepad ini karena sangat sederhana ya Dianggap tidak Dilengkapi dengan bantuan nomor urut Ataupun autocomplete ya Jadi sehingga Tidak cocok untuk Para ekspert ya Jadi kalau para ekspert Ataupun developer web Yang sudah Sering membuat website Sudah tidak menggunakan notepad lagi Karena tidak Tidak bisa Membantu Menjadi Membuat web dengan cepat Jadi ini hanya contoh untuk pengguna yang ingin belajar Web untuk bersama kali Ya atau Bahasa awamnya masih Yang noob-noob lah Ya kan Nah kita masuk Yang kedua ada notepad plus plus Ya Jadi ini adalah Perkembangan dari notepad Ada yang sudah pernah menggunakan ini Notepad plus plus Ada ya Membuat apa kemarin Atau sudah ada yang Web developer disini Ada yang sudah pernah membuat sebuah website Belum pak Udah pak Belum ada pak Ada yang udah tadi siapa Coba sharing Kiki pak Kiki Buat Udah expert sepertinya nih Bang Kiki nih ya Nggak apa juga Project apa terakhir bang Kop 19 Serdang pak Mantep Berarti Ini terlalu Basic untuk abang nih Tapi nggak apa-apa lah ya Karena Rata-rata Maya Routes di kita ini Belum pernah Membuat sebuah website Jadi kita Mulai itu dari Basic sekali nih Ya Nanti mungkin bisa Bantu saya lah Untuk Mem Apalah Mem Bantu saya untuk Mengawasi Yang belum-belum Paham ini Oke Kita berarti Sudah ada Satu nih Bisa dibilang Assistant Rosen lah Nantinya Bang Kiki Oke Nah ini adalah Tampilan dari Notepad Plus Jadi ini adalah Perkembangan dari Notepad Ya disini udah Udah Agak lumayan Karena Punya nomor urut Dan Lebih Punya Bewarna ya Dan ada juga Autocomplete nya Misalnya ini kita Mau buat While ini Gak mesti semua Diketik while WH aja nanti Ada bantunya Mau while Mau ataupun WH lain Yang lain Sebagainya Tinggal kita pilih Nah itu Sebenarnya Yang dapat membantu Nah yang ketiga Adalah sublime text Nah sebenarnya Ini juga Paling banyak digunakan ya Untuk yang Sudah Sering membuat Website Ataupun Web developer Sublime text adalah Text editor yang Handal Namun Ringan ya Pada PC Sama seperti Note Tapi Di Sublime text ini Dia berbayar Downloadnya gratis Tapi Dia berbayar Ya kalau Gak berbayar Sebenarnya pun bisa Makanya Cuman dia Selalu ada Andreges dia Di Di Apanya Di tampilannya Itu Andreges Jadi kalau mau Yang Premiumnya Dia berbayar Pertahunnya Ini sekitar 80 dolar Nanti kita Kalau di Pemrograman Web 1 dan 2 Mungkin menggunakan Sublime text Ataupun Studio Studio code Ataupun Studio code Ataupun Dreamweaver Nah kalau di Design web ini Mungkin kita Menggunakan Notepad dulu Ada yang udah pernah Pakai Sublime text Bang Kiki Pakai apa Bang Pak Ya Bang Gak Gak Kedengaran Bang Putus-putus Oke Saya Sublime Bukan Jadi Video Studio code Atau Dreamweaver Saya Pak Tim PM Oke Karena ini Sangat banyak Editor ini Tergantung Kenyamanannya Ataupun Yang tersedia Pada Sebuah Organisasi Tersebut Dan Ada intinya Editor ini Membantu Seorang Web developer Untuk Membuat Sebuah Websitenya Oke Kita Masuk Ke Pengertian HTML Jadi HTML ini Kepanjang Adalah Hypertext Markup Language Jadi Disini Dibilangnya Markup Dia Adalah Bahasa Markup Standar Guna Membuat Halaman Web Yang Dapat Menampilkan Informasi Dari Suatu Web Dan Dengan Format Hypertext Sederhana Yang Dibuat Dengan Kode ASC Dapat Menghasilkan Output Tampilan Yang Terintegrasi Nah Disini Adalah Pengertian Singkat Dari HTML Jadi Ada pun Struktur HTML Itu Pastinya Karena Ini Kita Sudah Menggunakan HTML5 Disini Harus Ada Tanda Ini Lalu Ada HTML Lalu Head Di Titel Titel Ini Berfungsi Untuk Membuat Judul Pada Tampilan Jendela Browsernya Yang Di Atas Itu Yang Kecil Nah Itu Nah Nanti Kita Akan Meletakkan Juga CSS Di Head Ini Lalu Setelah Head Itu Ada Body Nah Di Dalam Body Inilah Kita Menuliskan Segala Sesuatu Untuk Website Kita Mulai Dari Paragraf Atau Menggunakan Division Ataupun Menggunakan Element Block Ataupun Element Inline Ataupun Yang lainnya Ada Paragraf Disini Sebagai Contoh Misalnya Disini Kita Tulis Hello World Ya Maka Nanti Akan Tampil Hello World Pada Web Browser Kita Nah Disini Bisa Kita Lihat Penjelasannya Yang Atas Itu Untuk Deklarasi HTML5 Sebenarnya Gak Pake Ini Pun Gak Apa Langsung Ke HTML Aja Bisa Lalu Head Itu Berisi Elemen Untuk Metadata Tentang Dokumen Jadi Disini Metadata Kita Mulai Dari Titel Ataupun CSS Yang Akan Kita Buat Nanti Lalu Body Yang Berisi Ada Konten Halaman Yang Akan Terlihat Pada Website Kita P Ini Untuk Paragraf Ataupun Text Nah Ada Pun Cara Untuk Menampilkan Menampilkan Sebuah File HTML Di browser Itu Salah satu Langkahnya Seperti tadi Kita Menggunakan Notepad Karena Kita Disarankan Pemula Itu Belajarnya Menggunakan Text Editor Yang Sederhana Seperti Notepad Maka Kita Menggunakan Notepad Lalu Kita Buka Notepad Seperti Ini Buka Notepad Kita Tuliskan Script Ini Script Ini Lalu Save Itu Save TV Itu All Files Save TV Itu All Files Ini Kita Buat Disini Namanya Index HTML Index .html Lalu Di Shift Lalu Nanti Dia Akan Berubah Tampilannya Seperti Web Browser Yang Kalian Gunakan Kalau Kalian Menggunakan Mozilla Mungkin Akan Tampilan Seperti Mozilla Kalau Kalian Menggunakan Chrome Maka Dia Akan Seperti Logo Chrome Mungkin Akan Kita Demokan Sebentar D You 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 selamat menikmati oke kita akan membuat sebuah file html ya jadi yang belum unmute mic nya tolong di unmute ya semua jadi kita cari disini notepad dulu nah ini notepad jadi disini kita pertama tadi adalah html katanya ya html lalu head lalu di dalam di dalam head ini kita buat sebuah titel ya titel nama titelnya itu halaman utama nah ini kalau tutup html itu seperti ini ya titelnya titelnya tulisannya seperti ini tutupnya itu kita tandai dengan flash titel titel lalu disini kita tutup headnya head yang atas ya yang ini lalu kita buat disini html body nah setelah body tadi adalah sebuah paragraf ya kita buat aja hello world gitu hello world kita tutup kita tutup paragrafnya lalu juga kita tutup body nya setelah itu kita tutup juga html html nah setelah itu kita shift ctrl s ctrl s nah disini kan dia extensinya txt ya jadi kita buat disini all files jangan lupa all files lalu kita beri nama index.html nah disini kita akan buat sebuah folder pertemuan 2 misalnya tuh kita shift di dalam sini di pertemuan 2 tadi lalu kita shift nah kita cari yang tadi di dokumen tadi ya saya letakkan pertemuan 2 nah tampilannya seperti ini dia index.html ada logo chrome nya mungkin kalau kalian lebih sering pakai mozilla akan tampil mozilla kalau kalian sering pakai internet explorer akan tampil internet explorer tinggal klik 2 kali ya nah maka akan muncul disini hello world karena sederhana ya masih hanya menampilkan kata ya tapi itulah cara ataupun struktur dari html nah disini kalau mau kita tambahkan hello world lalu disini disini kita buat h1 misalnya h1 itu artinya heading ya jadi dia heading nomor 1 gitu kita buat disini kita buat disini welcome to my website website tutup h1 nya disini kita tulis lagi paragraf lagi misalnya my name is my name is isna tutup p nya lalu disiap dulu ctrl s dan ini kita refresh nah maka akan tampil seperti ini oke nah kalau seperti ini kan sudah ter close misalnya ini udah kita close kan kan kita close nah gak bisa lagi kita edit gimana ini kalau kita klik 2 kali kan langsung langsung kemari dia kemari kan jadi caranya itu klik kalau untuk mau kita edit klik kanan lalu kita open with open with open with open with open with apa mau pakai notepad ataupun kalau kita open with notepad akan tampil dia script gitu oke ada yang mau ditanyakan lagi ada yang mau ditanyakan kira-kira kalau buat warna pak kalau buat warna nanti ya di pertemuan berikutnya mungkin kita membuat warna ringan-ringan aja dulu ya jadi kalau mau buat warna di backgroundnya mungkin tinggal kita buat misalnya gini untuk warna dulu ya jadi kalau kita mau buat warna misalnya yang tadi ya kita buat aja disininya bg color makanya aqua lalu save lalu kita refresh maka background colornya akan berubah jadi warna aqua seperti itu ada yang mau ditanyakan lagi mungkin di hurufnya bisa kita beri warna ataupun di elemen-elemennya ataupun memasukkan foto nanti jadi kita akan buat merangkai sampai sebuah jadi semua desain web yang terlihat profesional lah nanti tapi tentunya tidak bisa menggunakan HTML sendiri akhirnya kita menggunakan CSS dan javascript untuk membuat interaksi sebuah web menjadi lebih interaktif dan menarik oke lagi yang mau ditanyakan sebelum kita beralih ke GC ya karena Zoom meeting kita nih udah mau habis juga waktunya pak tengok notepadnya tadi pak notepadnya iya contohnya tadi pak oke notepad itu kan bawaan sebenarnya ya di setiap kita menggunakan sistem operasi Windows pastinya ada notepad netbook reinstall pasti ada pasti ada jadi kalau nggak kelihatan di search aja notepad seperti ini gambarnya seperti ini ya notepad bacaannya ya lalu tinggal kita klik aja seperti ini dia tampil aja oke lagi yang mau ditanyakan mungkin giliran kalian nanti mendemokannya di komputer masing-masing ya kalau saya berikan nanti scriptnya kalau di empat bisa nggak di download laptop apa notepad pak bisa sih sebenarnya ya coba aja coba aja tapi alangkah baiknya itu kalau belum ada laptop kan bisa pakai handphone nggak mbak ya mungkin kalau di desain web ini mungkin bisa saya rasa pakai pakai handphone tapi alangkah baiknya itu pakai komputer ya masing-masing lah ada credit atau gimana supaya bisa punya laptop masa anak IT nggak punya laptop ada-ada aja iya pak rejeki mepet juga corona pak ke kampus kan bisa ya kan mbak kampus datang kampus bu pinjem labnya itu yang lab 1 mau ngerjain tugas pak yuda jadi masa kamu nanti mau jadi programmer pakai handphone sup agar lebih agar lebih ahli pak mana ada ahli hehehe oke ada lagi yang ingin ditanyakan yang ada di sini tolong absensinya kita di menggunakan fitur silahkan isi kita pada di classroomnya jadi yang ada di sini mohon isikan presensi pada fitur chat kita dan ini direkam ya di record nanti seperti kemarin akan saya upload kembali di YouTube dan bisa kalian lihat nantinya di Google Classroom saya akan kasih linknya di Google Class dan materi kita pada hari ini akan saya share ini kalau kalian lupa tadi bisa dibuka lagi rekaman ini ya ya pak ada lagi yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri karena waktu jam kita tinggal 5 menit lagi ada yang baru bergabung nih oke kalau nggak ada ya mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan dan materi kita pada hari ini di pertemuan berikutnya kita akan membuat sebuah website yang lebih interaktif lagi yang mungkin mengenai elemen inline dan elemen blog yang ada pada website ataupun bahasa HTML kita tadi oke karena tadi ada yang baru gabung ya si Dinda baru gabung marilah kita selesaikan perkulian ini ya ya yuk kita pulang ke tempat kita masing-masing ya ataupun live ya kan karena si Dinda udah hadir maka kita selesaikan perkulian kita ini ini ada lagi satu lagi nih siapa tadi saya admit oke lah ya jangan jangan merajuk ya Dinda ya ya masih ada kesempatan ya dilihat di kordernya nanti ya ini selesa farah juga ya karena dia udah bergabung marilah kita live ya terimakasih telah mengikuti perkulian ini saya hari dengan wabillahi taufik walidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you next week Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh naik adoe ha ya 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 Terima kasih.